Pemakaman, khususnya untuk pemakaman, para noktus, torno, putra putri dalam, jelas pengenap lagi diberangkatkan di Sasonomolio dengan beberapa proses bahwa untuk semua layon itu keluar dari pemakaman. Langsung menuju ke Lawang Gapetidil, langsung ke Gapuro Gading. Maka namanya Gapuro Gading, karena di sana nanti akan tertata semua di dalam melampah gadingan. Gading itu putih ya, jadi itu adalah lampah atau sesuatu prosesi di mana para di dalam melakukan semacam permohonan doa dengan hati yang bersih, karena untuk mengantar layon. Lalu zaman Sinun Paku Bono ke-10 itu dari Gading menuju ke balapan. Setelah di balapan, beliau naik kereta jenazah yang sekarang berada di Arunalu. Titul, berangkat sampai stasiun Lempoyangan. Sampai di Lempoyangan, turun, naik kereta lagi, menuju ke Mogiri. Dengan semuanya sudah siap di dalam lampah gadingan tadi sampai di atas. Di Kreatun Surakarta, kalau kita menilih dari beberapa serat warah bahwa ada beberapa abdi dalam untuk melawan tugas lampah. Ada lampah gadingan, ada lampah watesan, ada lampah tenjala. Tapi untuk saat ini, kereta hanya merupakan sebagai sumber budaya, hanya dilakukan lampah-lampah gadingan. Lampah gadingan waktu itu adalah abdi dalam yang memang khusus untuk membawa jenazah. Itu lampah gadingan. Maka gaburo yang ada di sebelah selatan untuk lewat jenazah namanya gaburo gading. Sekarang menjadi gading gitu. Itu adalah sejarahnya demikian. Jadi menghadapi dalam khusus untuk menanggap jenazah lewat Hindu Selatan. Kenapa demikian dia? Karena lambang secara filosofi dari gadingan sampai alun-alun selatan. Alun-alun selatan itu adalah alam kelangganan. Alam akhir. Maka semuanya dinasah harus menuju ke alam akhir, kelebatannya adalah selatan. Tidak di depan. Karena menurut konsep, apalagi itu di Sabda Bapakut Bono ke-10, keraton Surakarta di minggu, adalai komisi. Di dulu wujud ting wangunan kewolo. Tidak di sdk. Bapakut 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 sebelah selatan sedikit kita masuk ke alun-alun selalu-alun alun-alun merupakan gambaran kehidupan serba semacam-macam di dunia ini yang ada dua itu yaitu bunga susah senang kaya miskin dan sebagainya kita juga harus mengetahui makna dari sasono sumewa paklaran namanya sasono sumewa itu adalah lambang hukum bahwa orang hidup harus mengetahui hukum aturan dimana saja hukum segala macam hukum mahkamah hukum tata masyarakat negara dan sebagainya supaya hidup di dunia ini dia dalam badan tenang karena tahu namanya aturan dan hukum ada bangsa Pak Cepetan Pak Cikran di sebelah timur maupun sebelah barat di belakang ada bangsa Martolud maupun bangsa Singonegore setelah itu semuanya dikuasai baru manusia itu dia sudah punya bekal masuk ke tataran satu tataran lebih tinggi dari umumnya yaitu si tinggil jadi si tinggil itu merupakan kedewasaan berpikir dan kedewasaan jiwa bisa memuasihkan nafsu terang pikirannya setelah mencapai itu baru memikinkan untuk besok kembali ke alam akhir yaitu di harus tahu yang namanya warono atau bentokan angin di belakang bangsa Manguneng itu tersimpan istomi disitu ada semacam timbok besar yang timbok besar itu merupakan gambaran pentokeng angin atau susueng angin yaitu dimana kalau orang itu sudah tahu pentokeng angin berarti dia sudah tahu tujuannya besok akan mau kemana tapi walaupun demikian sebagai manusia biasa tetap dalam menghadapi maut dia mesti ada yang namanya berpikiran macam-macam di dunia ini maka ada kori renteng kori renteng itu ya bermacam-macam pikirannya sebelum mau dia menuju ke alam akhir setelah semuanya diselesaikan bahwa nanti dia mesti punya anak istri yang keluarga yang akan mengurusi tapi keraguan untuk menghadap Tuhan tetap juga ada maka sebelum menghadap Tuhan dia harus tahu mengandang ke depan ada kori yang besar namanya kori brojo nolo kori brojo nolo jelas brojo itu adalah senjata nolo itu hati jadi untuk menghadap Tuhan hanya amal kebaikan hatilah dengan ketajaman hati keheningan hati dia nanti bisa masuk dan masuk melalui brojo nolo baru mandung atau tamandungan mandek mati disitu dia harus melihat kaca kanan-kiri kan ada kaca pantas tidak saya untuk menghadap Tuhan pantas tidak saya menghadap sesuatu cunjungan saya yang tertinggi setelah mematur diri dia masuk kalau menoleh ke kiri-kiri disana ada bangsa marjubunda marjubunda adalah artinya api yang menyala-nyala upara namanya besar secara tata lahir memang marjubunda dulu digunakan sebagai penjara lalu sekarang digunakan sanggara pasi yang naon disana memang untuk membersihkan diri dengan bara api yang besar kalau melihat ke barat disana ada semorokoto dari kata tempat yang menyenangkan asmoro dan koto jadi kalau memang niatnya bagus bekalnya banyak dia tidak punya apa ya sesuatu yang perlu dibersihkan ya harus bisa singgah dulu di semorokoto tempat yang enak setelah semorokoto baru ke Sri Manganti tempat penantian dipanggil raja setelah dipanggil raja dia masuk ke yang namanya pelataran baru di pelataran akan menjumpai sarwa pecik sarwa pecik atau sawo pecik disitu nah dalam sawo pecik ini orang akan tahu bahwa di alam sana hanya kebaikan lah yang diterima satu pun tidak maka dulu yang-yang saya akan mengajarkan bahwa kuenengkelatan berpikirlah yang cernih berpikirlah yang baik jangan penuh sak prasangka macam-macam karena ini adalah tempat-tempat rusaka dan tempat budaya setelah itu baru bisa masuk yang namanya ke sasono siwoko menghadap itu baru menghadap belum diputuskan nanti selesai atau tidak baru menghadap setelah itu setelah menghadap dia nanti harus setelah selesai dia harus ke selatan ke magangan makangan dia nanti kalau sudah terima dia masuk ke alun-alun selatan yang tanpa ada bangunan di sana luas lepas terus kembali menyatu kepada ini penghormatan maka ada yang namanya negoro mawatoto kisom mawacara jadi konsep-konsep disini ini adalah penghormatan jadi memang keratan Surakarta dengan gansep bahwa nanti juga akan hancur semuanya akan hancur kayu atau peti dari kayu itu lambang kayu maka kita harus tahu kayu hidup jadi dia akan nanti akan mendapatkan sampai nanti dalam tidak dibuka seperti yang lainnya ini ini etika ya etika 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 jelas setiap bahwa keratan sudah menata itu jadi maaf jangan dikaitkan dengan bahwa ini di luar harus begini di luar harus begitu keratan demikian maaf keratan punya aturan dan aturannya keratan bahwa itu merupakan etika setelah semuanya pedih masuk ya sudah dipastahkan ke sana dan kayu koyun itu sebagai lambang hidup dia nanti akan mendampingi sampai nanti hancur dimakan oleh tanah gelu dari paling dalam tanah jadi beberapa anasir semuanya jelas akan kembali ke sana semuanya akan kembali sana maka hitungannya kita nanti akan hitungan hitungan dari wilu jengen ya kita kita ingat dulu hitung dinanan itu adalah kita berhitung hari itu mulainya perjalanan sebetulnya perjalanan semuanya anasirin nanti akan meluluh itu kan begitu dari tujuh hari 40 hari terus seratus hari pendak besar pendak hindu bahkan sampai nyewu itu jelas dan nanti akan mulai tahap-tahap luluhnya tubuh manusia akan kembali menjadi tanah tinggal nanti tinggal tulang-tulang yang ada dan nanti pun dengan konsep-konsep jawa nanti akan kembali seperti waktu bayi di dalam kandungan itu dia akan menyatu jadi maaf untuk simbolism ini yang punya budaya simbolism seperti ada gelu yang ditata semuanya dan kembali pada hasilnya tanah ada ada kayu kayu itu tetap mesti kalau yang dikaras pakai tutup itu juga kayu kayu konsepnya dia koyut kayu melalui kaceng karep benda dan sebagainya untuk menghadap Tuhan ellow Man selamat menikmati Terima kasih.